cara bikin acar lobak putih atau wortel putih sebelumnya kita cuci bersih dulu lalu sekarang aku mau kupas setelah aku kupas aku iris tipis-tipis lalu diiris memanjang seperti korek api lakukan seterusnya setelah selesai diiris semua kita kasih garam sedikit lalu kita uleni lalu nanti biarkan 10 menit biar airnya keluar siapkan cabai merah besar cabai kering 1 bawang dan daun seledri dan juga kacang yang sudah digoreng pertama-tama cabai yang sudah kita cuci kita iris memanjang juga seperti korek api dalamnya dibuang lalu kita iris-iris kita iris bawang putihnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita iris juga daun seledri-nya agak kecil-kecil saja jangan besar-besar karena ini baunya menyengat tidak usah terlalu panjang lalu kita gunting-gunting cabainya memanjang cabai kering ya tipis boleh tidak tipis juga boleh yang penting diris memanjang selamat menikmati kita bikin sausnya dulu kita kasih kecap asin setukupnya saja kecap kental gula pasir 1,5 sendok kecil garam sepucuk saja kecap manis Indonesia sedikit saja minyak wijen wijen goreng kita aduk-aduk dahulu lalu lobak putih aku peras sampai keset seperti ini mari kita masukkan bawang putihnya dahulu dan cabai keringnya kalau takut pedul sisinya tidak usah terlalu banyak yang dikasih lalu kita guyur pakai minyak panas kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata setelah rata kita masukkan cabai merah ini gede sama seletri yang sudah kita iris tadi lalu saus yang sudah kita buat tadi kita masukkan ke dalam kita aduk-aduk semuanya biar tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan kacangnya juga lalu kita aduk lagi siap dihidangkan beginilah hasilnya cantikan acar lobak putih selamat menikmati